Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mugirahyu Sagung Dumadi Sahabat seluruh, kembali lagi bersama saya Iqbal Firmansah dari Pakuan Pajajaran Channel Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Tatarpasundan, Jawa Barat Kerajaan ini pernah berdiri pada tahun 1482-1579 Kerajaan ini memiliki 6 raja yaitu Sri Baduga Maharaja, Prabu Sirawisesa, Prabu Ratu Sakti, Prabu Dewa Tabwana, Prabu Ratu Nelakendra, dan Prabu Surya Kencanat Kerajaan ini runtuh akibat serangan dari pasukan Banten Sahabat seluruh, pada video kali ini saya akan membahas hal menarik bagaimana jika kerajaan Pajajaran tidak mengalami keruntuhan Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa untuk menekan komen like, komen, dan juga subscribe Yuk kita simak videonya berikut ini Yang pertama, Kerajaan Pajajaran memiliki mahkota Winokasi Sang Hyang Pake Kemungkinan besar, mahkota ini akan berada di daerah Bogor Dan sekarang mahkota ini berada di Semudang Lara Karena akibat serangan pasukan Banten jadi mahkota ini dipindahkan oleh 4 kandagalante Yaitu Bahayang Japerkasa, Bahayang Lipat Wira Jaya, Bahayang Pancar Buwana, dan Bahayang Sang Hyang, Kondang Hapa 4 kandagalante ini diperintahkan langsung oleh Prabu Surya Kencana Untuk memindahkan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake Dari Kerajaan Pajajaran ke Kerajaan Semudang Lara Hal menarik berikutnya adalah Watu Gilang, Batu Surya Man Sriwacana Dibuat oleh Prabu Surya Tunggal untuk Sri Baduga Maharaja Yang akan bertatap di Pakuan Pajajaran Kemungkinan jika batu ini tidak dibawa oleh masukan Banten Maka batu ini akan tetap berada di daerah Batu Tulis Tempatnya di samping persasti Batu Tulis Hal menarik yang ketiga adalah Raden Aji Mantri Raden Aji Mantri adalah putra dari Prabu Surya Kencana Kemungkinan besar jika kerajaan ini tidak mengalami keruntuhan Maka putra Prabu Surya Kencana Otomatis akan menjadi putra mahkota Dan akan meneruskan tahtanya Hal menarik berikutnya jika kerajaan Pajajaran tidak mengalami keruntuhan adalah tentang POC Yaitu pasukan Belanda Yang akan merebut kekuasaan-kekuasaan di Indonesia Kemungkinan besar kesatria-kesatria kerajaan pada jalan Akan menghalangi rencana-rencana dari tentara-tentara POC Hal menarik yang terakhir jika kerajaan pada jalan Tidak mengalami keruntuhan Kemungkinan besar istana Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati Akan ada bekasnya di daerah Bogor Seperti contohnya istana Surosowan di Banten Istana Kerajaan Cirebon Yaitu istana Kasepuhan Terus istana Trawulan di Majapahit Dan juga yang lain-lainnya Maka banyak sekali ya wisata-wisata yang akan berkunjung Ketempat istana yang dahulu Adalah kerajaan pada jalan Namun sayang sekali Setelah runtuh Kerajaan ini tidak sama sekali Membekaskan bekas kerajaan-kerajaannya Nah sahabasa dulur Itulah hal-hal menarik Jika kerajaan pada jalan Tidak mengalami keruntuhan Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk menekan tombol like Komen dan juga subscribe-nya Saya Iqbal Firmansa Dari Pakuan Pada Jalan Channel Juntuk Waktu Anu Rahayu Hingga bangsa Anu Sampurna Ditih Banci Anu Mustari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Jangan lupa untuk menekan tombol like Jangan lupa untuk menekan tombol like